demi kesuksesan rumah tangga kita tidak sembarangan apabila kita ingin memilih suami maka pilihlah yang baik well assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya no alifin pada kesempatan ini saya sampaikan kepada anda tentang tutorial motivasi berkaitan dengan kesuksesan dalam hidup oke dan dalam kesempatan ini saya sampaikan bagaimana pentingnya kita memilih suami yang baik demi kesuksesan rumah tangga kita tidak sembarangan apabila kita ingin memilih suami maka pilihlah yang baik baik disini artinya adalah memiliki karakter yang baik ya memiliki high personality memiliki good personality memiliki karakter-karakter yang baik oke tidak boleh sembarangan kita memilih seorang suami ya tidak boleh anda sebagai wanita memilih suami apa adanya tidak boleh tapi pilih mereka yang benar-benar memiliki karakter yang baik memiliki personality yang baik syukur apabila calon suami anda memiliki background religi yang bagus jadi religious jadi memiliki pengawasan memiliki wawasan religi yang bagus skill yang bagus dalam agama dan di amalkan tidak bisa kita memilih seseorang tidak bisa anda sebagai seorang wanita dan mereka memilih sembarangan menjadi suami anda itu sangat berbahaya sekali oke bisa membahayakan kehidupan rumah tangga anda ini ada sebuah kisah ada sebuah kisah seorang wanita yang dia memilih yang dia memilih laki-laki sembarangan sebagai suaminya di suatu tempat apa yang terjadi? oke lah pada awal-awal dia menikah mereka oke mereka berbahagia berbahagia oke semuanya lancar-lancar namun apa yang terjadi kemudian? pada saat terjadi kesulitan dalam ekonomi dalam kehidupan rumah tangganya anda tahu apa yang terjadi? ini sungguh sangat tragis apa yang terjadi kemudian? ternyata suami ini suami ini suami si cewek ini tinggal sampai menjual istrinya anda faham? ketika saya katakan menjual berarti istrinya disuruh macur istrinya disuruh untuk melayani laki-laki yang lain nah udhubillah mendari ini sebuah dosa yang sangat besar jadi istrinya disuruh bersih dan sungguh-sungguh tragis apa yang terjadi? jadi ini malanya terisal it's very bad ini sungguh-sungguh sangat buruk sekali jadi dia tinggal menyuruh istrinya untuk melakukan perzinah jadi ada tiga jadi menjualin hubungan sekta tiga orang atau sebuah yang terisal jadi dia menyuruh istrinya untuk melakukan perzinah demi untuk mendapatkan uang untuk mengatasi kehidupan rumah tangganya yang sulit dalam ekonomi ini benar-benar terjadi semoga dengan tutorial ini semoga dengan kisah ini kita bisa mengambil pelajaran apabila anda sebagai seorang wanita berhati-hatilah anda memilih calon suami anda saya ulangi careful hati-hatilah apabila anda ingin memilih calon suami anda tidak sembarangan pilihlah mereka yang memiliki karakter yang benar-benar baik jangan memilih sembarangan sehingga tidak sampai kejadian seperti wanita ini kehidupan wanita ini sampai seperti ini dan anda tahu apa yang terjadi kemudian hancur kehidupan rumah tangganya hancur dan akhirnya kedua-duanya ditangkap oleh polisi dan dimasukkan penjara dan berserta hidung-hidung belang berserta laki-laki hidung belangnya mereka dimasukkan penjara suamanya oleh polisi dimasukkan penjara nah udhubillah kehidupan rumah tangganya dia hancur karena bermula dari dia sembarangan memilih suami oleh karena itu saudaraku terutama saudaraku perempuan semuanya hati-hatilah apabila anda mencari calon suami buat anda hati-hati pilihlah mereka yang memiliki high character hati-hati pilihlah mereka yang memiliki karakternya baik syukur apabila calon suami anda memiliki background agama yang sangat bagus dan di amal sukses buat kita semuanya jangan lupa share video ini ke teman-teman anda semuanya sampai bertemu dengan tutorial-tutorial motivasi yang lain pada semata mendatang selamat menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh